Para relawan seci menghadirkan berkah bagi sesama terus digaungkan. Lewat berbagai cara, relawan seci saling bahu-membahu untuk meringankan penderitaan yang tengah dirasakan oleh banyak orang. Relawan Seci Komunitas Badan Misi Yayasan dan DAITV dalam program Seci Peduli Seci Berbagi membantu para pelaku UMKM yang terdampak akibat pandemi. Salah satu yang dibantu adalah Agus, pedagang gado-gado yang berlokasi di wilayah Tomang, Jakarta Barat. Saat pandemi melanda, penghasilan yang Agus dapatkan pun menurun drastis karena pembeli yang mayoritas dari pekerja kantoran, pekerja dari rumah. Semenjak pandemi ini mengalami kendala berbagai macam lah orang dagang, ada ramainya, ada sepinya gitu. Ya sering sih. Agus yang sudah 20 tahun, menggeluti usaha gado-gado ini mengaku. Paling sepi dagangannya terjual hanya 10 hingga 20 porsi per hari. Mengakibatkan ia merugi, karena bahan makanan gado-gado berupa sayuran rebus, cepat basi dan harus dibuang. Beruntung dengan adanya program Seci Peduli Seci Berbagi, Agus mendapatkan orderan 200 porsi gado-gado untuk dibagikan kepada dua pantai asuhan di daerah Tangkerang. Ia merasa bersyukur bisa memutar modal untuk dagangannya melalui pemesanan makanan ini. Dagangan itu kebuang, gak ada yang bisa diambil buat besok gitu. Ya sedih lah gitu. Sedih duka inilah, udah saya rasain nyampai sekarang gitu. Dengan adanya pemesanan makanan dagangan saya, ya alhamdulillah. Saya ikut kebantu gitu. Ikut kebantu ini apa. Ya lumayan gitu kalau ada pesanan gitu. Pesanan makanan saya gitu. Sebelumnya melalui program Semangat Berbagi, DAI TV mewujudkan keinginan Agus untuk mendapatkan bantuan kaki palsu baru. Kecelakaan bus yang dialaminya pada tahun 2013, merenggut satu kakinya hingga ia sulit beraktifitas. Dengan bantuan yang diberikan, ia merasa bersyukur dan bersemangat untuk berjuang melanjutkan kehidupan. Saya dapat bantuan berupa kaki palsu, soalnya saya kan cacat kakinya diamputasi. Jadi harus pakai kaki palsu. Alhamdulillah DAI TV telah membantu saya dengan adanya kaki palsu. Sekarang yang dipakai saya, sampai sekarang saya bisa usaha terus, maju terus, semangat. Relawan pun mengunjungi Panti Asuhan Almubarok, Tanggera. Selain berbagi makanan berupa 100 porsi nasi kotak, Relawan juga berbagi alat tulis, sembako dan masker bagi para penghuni Panti dan para staff. Terima kasih atas bantuannya, terima kasih juga atas motivasi barangkali kepada anak-anak kita agar mereka menjadi orang-orang sukses juga seperti yang lainnya. Agar anak-anak yang terlantar, yatim, dan mereka yang kesulitan dalam hidup, pendidikan, bisa terbantu juga. Selanjutnya, untuk lokasi kedua, Relawan mengunjungi Panti Asuhan Nurul Jadid, Tanggera. Relawan juga berbagi 50 porsi nasi kotak, sembako, masker, dan alat tulis peki anak-anak panti. Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih atas kunjungannya, atas kontribusinya, teman-teman dari DAI TV dan dari Yayasan Bunda Suci. Mudah-mudahan itu sangat bermanfaat buat teman-teman yang ada di Yayasan Nurul Jadid, wabili khusus yatim-yatim piatu yang kami bina di Yayasan ini. Arai, salah satu penghuni Panti berusia 14 tahun ini, merasa bersyukur dengan adanya kunjungan ini, karena bisa membantu dan mendukung ia dan teman-temannya dalam belajar di Panti. Ucapan yang saya ingin capai kepada kakak-kakaknya, terima kasih atas setelah pemberian sembako ini kepada Yayasan Nurul Jadid, karena bisa membantu sesama anak yatim, yaitu kalau enggak, dua fa. Kerjasama antara Seci dan kedua Panti tersebut yang terjalin sudah cukup lama, membuat relawan ingin menjaga silaturahmi dengan sedikit berbagi. Donasi ini pun dikumpulkan dari staff DAI TV beberapa waktu lalu. Lewat aksi nyata dalam bersumbangsi ini akan menjadi berkah bagi sesama. Kemarin ada galang dana juga dari staff DAI. Uang yang tergalang kita belanjakan untuk sembako yang disumbangkan ke Panti-Panti yang kita kunjungi hari ini. Kita berbagi cuma sedikit, berharap anak-anak juga bisa senang gitu ya. Kita kunjungi, kita berbagi buku, berbagi nasi, walaupun enggak banyak. Sini-sini, sini. Ada lagi? Ada lagi?